Halo selamat pagi dan selamat beraktifitas buat kita semuanya kita bertemu kembali dan pada kesempatan kali ini kita sedang melakukan penanaman jahe putih atau jahe gajah kemarin kita telah selesai melakukan pembuatan jalur tanam juga penaburan dolomit dan pupuk dasar dan setelah turun hujan maka kita sudah bisa melakukan penanaman untuk cara penanaman jahe putih atau jahe gajah ini tidaklah terlalu sulit cukup dengan meletakkan bibit di jalur tanam dengan mata tunas berada di atas atur jarak antar bibit sekitar 15 sampai dengan 20 cm dan untuk langkah terakhir lakukan penutupan bibit dengan tanah biasanya satu atau dua minggu ke depan kita sudah bisa melihat tunas-tunas jahe yang sudah mulai muncul keperbukaan baiklah teman-teman selesai sudah penanaman jahe putih atau jahe gajah yang kita lakukan pada hari ini ada pun total bibit yang kita tanam pada hari ini adalah 100 kg semoga saja bisa tumbuh subur dan terhindar dari penyakit sehingga nantinya 8 sampai 10 bulan ke depan kita bisa melakukan pemanenan dengan hasil yang bagus selamat menikmati baiklah teman-teman sampai disini dulu pertemuan kita dan sampai jumpa kembali di video-video kita yang akan datang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati